hai 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 selama itu pemain nggak pernah ada timu apakah yang bukan demo ada di dalam ya aku jadi jurigis semua katanya aku rindu di demo tapi sekarang saya di Papua cukup untuk kita ngobrol sendiri aja ya ini obrolan anak-anak kita lho itu anak-anak sekarang sekurang kita iya demo biasa-biasa terjadi ya ini sudah memasuki era kebebasan pers memang berini terarah mereka berarti gak punya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to cita sekunder podcast masih ngobrol muda rasa dengan mbak Fatma kita ngobrol lagi wak sampe tuh bom sambil lihat pemandangan tadi mbak ya loh biasa cinta sekali pemandangan alamnya di daerah puluh raya itu yang deket-deket untuk kita memang cuman suasananya alam yang sangat asli ini menurut bapak Fatma ada ada sesuatu berarti bisa menjadi sepanjang istiran berhasil ya jadi bisa menjadikan apa motivasi ya bapak Fatma aku pengen ngobrol ya sedikit apa ya ya turhat ngobrol kita sekarang ngobrol muda rasa ada juga kebijakan ada juga berita yang yang kita juga akhirnya trusik untuk ngomongin walaupun kita amatirannya kita cukup untuk kita ngobrol sendiri iya ini untuk obrolan sendiri obrolan santai obrolan santai yang di waktu senggang di waktu luar di waktu senggang dan di waktu luar ini kira-kira yang kita angkat ini yang lagi trending ini aja ya iya 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 yang baru-barusan tadi apa itu berita tadi iya iya yang kita upload di tiktok iya apa ya tadi bisa belum biar-bari ya kita ambil temanya yang hari ini ini laki laki apa ya namanya laki laki akademisi sekarang turun turun ke jalan kemarin ini di patung kuda teman-teman akademisi yang mulai ya terusit dengan kebijakan atau juga aturan-aturan atau pemerintah kinerjanya yang mereka mereka turun ingin ya berarti langsanya Pak Jokowi ini kan kenapa sih ini kenapa setiap ada akhir pemerintahan itu selalu meninggalkan notas hitam gak landing smooth ini kalau di akhir jabatan tidak membuat kebijakan atau sesuatu yang apa yang mungkin kedula itu kan enak sekarang kayak dinasti semua anaknya disuruh maju mungkin mereka dua periode masih menahan ya tapi setelah akhir ini kok sedikit lama-lama kok kelihatan semakin ketok akhir-akhir yaitu demo biasa biasa berbuat untuk punya imbang politik memang selama ini tidak ada ada yang ketimbangnya yang ketimbangnya itu punya percaya oposisi tidak ada adanya kritikan kritikan juga kritikan juga membangun kritikan membangun dan itu bisa-bisa dari suatu masukan dibungkam ya ini sudah memasuki era kebebasan fan ya artinya cukup lebih luas berpendapat lebih lebih berasal yang lebih berkarya juga teman-teman yang berkarya lihat ada beberapa asal semua ada kakera ada pacak bendara menaik ada juga asuransi khusus untuk motor semuanya harus wajib bencang-bencang ini akhirnya mengusim mereka selama itu semua ada di jalurnya ada ada di alurnya ya track recordnya di tracknya cuma no problem tentu jangan jadi kerusuhan lah ya selama ini kan nggak pernah ada di motor kejalan ya ada sesuatu yang aneh selama itu tidak pernah ada demo apakah yang tukang demo ada di dalam jadi jurigation ini yang merasa tersindir soalnya kemarin nggak pernah ada demo begitu ini ada jadi menteri disitu terus sekarang ini sekarang ini kan jagonya kalah kenapa selalu nomor satu sekarang ada di dalam sekarang jagonya kok berubah dan kubunya berbeda sekarang mulai ada lah turun curigis kalau demo di jalan kalau tidak ada pelopornya mahasiswa juga kurangin semangat kalau dari mahasiswa itu memang terarah mereka mereka benar-benar tidak punya organisasi mahasiswa dari pem mereka tidak punya kepentingan konflik dan interesse itu nggak ada penguasa politis juga nggak ada murni adalah aspirasi tapi harus dari pem pilih partai kalau hubungan dengan demo itu yang lebih tahu orang dalam yang tahu betul kondisi pemerintahan pada saat itu orang dalamnya dan ini ya nah ini yang agak lucu kadang-kadang oh kemarin si bapaknya itu kan bilang wah saya kangen di demo ini yang mahasiswa tapi kemarin ketika di demo yang di demo yang suruh minta untuk menemui ternyata saya pulang ke Papua tahu kalau di demo dulu rindu di demo katanya aku rindu di demo tapi sekarang saya di Papua memang kalau demo itu memang diagendakan jadi ketahuan ya semua sudah sekarang ditata kepolisian jadi kalau demo datang tidak boleh sekarang di bubarin sekarang lagi itu menguntungkan kemuntungan yang mau di demo kan antisipasi keluar dari kantornya tapi saya juga selalu sih walaupun begitu walaupun kemarin terakhir memang terlalu lama sesuai dengan komitmen sampai zaman 18 tapi kan biasalah malam akhirnya tidak terjadi pukul mundur pakai semprotan air sebagainya itu komitmennya jam 18 tapi mundur sampai malam kan lama-lama yang jaga juga capek terjadi penerahan kecil jangan sampai kerusban tapi menurut bapak perlu enggak bawah turun demo demo itu perlu sebagai penyeimbang kalau misalnya ada kebijakan atau kurang atau kritikan yang dari mahasiswa kalau saya memang kritikan itu datangnya dari mahasiswa bukan dari oknum lawan politik selama ini yang oposisikan cuma satu orang itu yang terus ngiritik totalitas tapi untuk masa ini kan baru kali ini selama dua perodi iya ini patuh ujian dan harapannya apa yang disampaikan masyarakat apa masyarakat mahasiswa itu diterima menyelesaikan tugas saya pengennya sih semua pemimpin itu kalau akhir diapet ini jangan seperti generalnya dulu meninggalkan apa namanya nota hitam akhirilah masyarakat dengan mulus itu harapan semua dan mungkin-mungkin ini terjadi perbaikan yang terbaik tolong disikapi dengan positif jangan dianggap itu sebagai anarki jangan dianggap itu sebagai musuh tapi ambillah demokrasi 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 negara-negara hukum itu ya terima kasih teman-teman sudah kita ngobrol sampai ini kita bermanfaat eksplam kerega-kerega wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih